Demi memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat Jambi, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, APRSI Jambi, menggelar rapat kerja daerah Rakerda. Sekretaris DPD APRSI Provinsi Jambi, Muhammad Ihsan, berharap pemerintah Provinsi Jambi bisa mempermudah langkah tersebut. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APRSI Jambi menggelar rapat kerja daerah Rakerda selama dua hari pada 20 hingga 21 November 2023 bertempat di salah satu hotel di kota Jambi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh staf ahli Gubernur Jambi Mukhtamar Hamdi yang didampingi Ketua DPD APRSI Provinsi Jambi, Haji Pardiman. Sekretaris DPD APRSI Provinsi Jambi, Muhammad Ihsan, yang berlatar belakang sebagai pengusaha perumahan di Jambi sekaligus merupakan calon legislatif DPRD kota Jambi. Mengatakan, Rakerda ini mengangkat tema sinergi dan kolaborasi APRSI bersama pemerintah Provinsi Jambi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Jambi. Ihsan berharap kegiatan ini menjadi satu momentum untuk meningkatkan produksi dan penjualan rumah, sekaligus menjadikan DPD APRSI Jambi semakin maju sehingga anggota pengembang perumahan yang tergabung dalam APRSI ini dapat menyediakan rumah layak huni dan berkualitas bagi masyarakat Jambi. Ihsan menyampaikan pesan seluruh anggota APRSI terkait kemudahan perizinan dalam penyediaan rumah subsidi, dirinya juga meminta pemerintah Provinsi Jambi mempromosikan program rumah bagi ASN. Dari APRSI DPD Jambi berhasil memaksanakan Rakerda APRSI Provinsi Jambi yang bertajuk sinergi dan kolaborasi antara APRSI bersama pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya menyediakan perumahan bagi masyarakat Provinsi Jambi. dan kami selaku Sekretaris Panditia Kegiatan tentunya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang mendukung kesuksesan dan pelancaran dalam acara Rakerda kami. Tentunya harapan kami adalah bagaimana APRSI Jambi semakin maju lagi sehingga kami para anggota pengembang perumahan yang tergabung dalam asosiasi APRSI ini dapat menyediakan rumah layak kuni dan berkualitas sebagai masyarakat Jambi. Terima kasih telah menonton!